Nah, saya sama, lupopsi gue sama, gue akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan tempat lain. Kalau misalkan saja perusahaannya, maaf ya, kalau perusahaannya itu swasta, karena kan FFM. Kalau hanya perusahaan swasta, dan skalanya mungkin saja, skala FFM misalkan berlain, kemudian, skala FFM satu Taiwan ya, terima. Terima ya, ya. Dilihat dari posisi, posisi lu sendiri, yang akan memutuskan diri lu sendiri pindah, biasanya perbandingannya. Ada beberapa hal sih ya, tapi perkembangannya, apakah radio itu akan berkembang terus? Dan untuk dua, tahan lambangan. Yang ketiga, harga sih. Harga, balik. Harga dulu ya. Harga dulu sih. Iya, benar juga. Wajar sih, wajar ya, setiap orang membutuhkan. Ini tuh bukan sombong, gue bukannya menaikkan harga gue sendiri. Enggak juga sih, memang kenyataan, memang kenyataan. Kenyataannya begitu. Jangan, kan di RTV. Gue mau bayar titik lagi, talanya. Tony, akhirnya di mana saja juga sama ya. Artinya kalau misalkan membayarannya itu jauh lebih tinggi, kenapa? Itu aja gitu. Ini kalau ditinggalkan oleh bosnya kita setahun ya? Teman-teman yang lagi ngedengar ya, jangan diturusin keluar antara hari ini. Hari ini lagi transitensinya nih. Hari ini jangan ngomongin satu, dua, tiga. Oke, balik lagi. Balik lagi nih, mungkin akan orang, banyak orang akan berpikir, uh, kalau bikin harga dulu, uh, kayaknya itu materialistis banget sih. Kayaknya, kayaknya realita banget sih. Tapi ini harus kebihutuk orang juga. Paling zaman sekarang ya, beban hidup itu udah semakin tinggi dan semakin banyak. Kita harus realistis. Dan juga harus istilahnya, bukannya Marek ya, tapi untuk menyusahkan dengan pengeluaran sih. Iya kan? Beliau juga ada hal yang kalau lebih bisa dipikirkan. Hitung dong. Apa itu? Kak Hitung kan tadi bilang, harga apa? Oh, itu 70 dolar. Iya, jadi indah. Ini mak ya? Sekarang sudah 130 dolar. Iya. Dua kali lipat. Dua kali lipat sekarang. Tapi jangan lupa juga sih dilihat, uh, prospeknya. Iya juga sih yang benar-benar berkewajiban. Ini, ini. Di masalah. Paling tidak.